Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka babak baru dalam kehidupan manusia yang telah banyak merubah aktivitas manusia yang dulunya menggunakan sistem manual menjadi sistem online. Tidak terkecuali penerapan sistem online di bidang kepelabuhan melalui sistem InaPortnet. Saat ini terdapat 16 pelabuhan di Indonesia yang telah menerapkan sistem InaPortnet dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2017. Kementerian Perhubungan telah mengembangkan sistem InaPortnet yang menjadi salah satu program Quick Win Kementerian Perhubungan tahun 2018. Program Quick Win ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi melalui pemantauan pergerakan kontainer, meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang berdampak kepada biaya logistik, waktu penerimaan, dan pengiriman kontainer. InaPortnet merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan. Penerapan sistem InaPortnet di pelabuhan bertujuan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan dan menyederhanakan prosedur di pelabuhan sehingga kegiatan di pelabuhan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dengan biaya yang lebih murah dan kompetitif. Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menjadikan pelabuhan di Indonesia sebagai pelabuhan yang lebih kompetitif yang beroperasi selama 24 jam dalam 7 hari. Pengembangan sistem InaPortnet 2.0 di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk melakukan tracking dan tracking posisi kapal dan pergerakan kontainer sehingga dapat meningkatkan transparansi kinerja pelayanan kapal dan kontainer. Selain itu, untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan menurunkan biaya logistik di pelabuhan, perlu dilakukan percepatan pelayanan pengeluaran barang dari pelabuhan melalui pelaksanaan pengiriman pesanan secara elektronik atau Delivery Order Online untuk barang impor. Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 120 Tahun 2017 tentang pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik atau Delivery Order Online barang impor di pelabuhan. Dengan diterapkannya Delivery Order Online akan diperoleh beberapa manfaat, antara lain mempercepat waktu proses penerbitan DO, menghemat biaya proses penerbitan DO, transparansi penerbitan Surat Perintah Pengeluaran atau SP2 peti kemas dari terminal, meningkatkan pelayanan di pelabuhan. Sebelum menggunakan sistem Delivery Order Online, proses pengurusan Delivery Order secara manual memakan waktu kurang lebih 1-3 hari. Dengan telah diintegrasikannya sistem-sistem Delivery Order Online, maka dapat memangkas waktu penerbitan DO online yang cukup signifikan, memangkas biaya pengurusan, serta mengurangi antrian di loket pengurusan, dan proses ini dapat dilayani non-stop 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Pelaksanaan pelayanan InnaPortNet dengan mengintegrasikan sistem-sistem Delivery Order Online barang import akan diintegrasikan dengan Sistem Indonesia National Single Window atau INSW dan sistem para pemangku kepentingan terkait lainnya sehingga mempermudah penggunaan jasa untuk mengurus dokumennya. Dengan demikian, pelayanan bongkar muat kontener di pelabuhan dapat dilaksanakan secara elektronik, transparan, dan cepat dengan berbasis online sehingga mampu meningkatkan kelancaran arus barang yang efisien serta memberikan dampak terhadap biaya logistik di pelabuhan. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Kementerian Perhubungan Republik Indonesia